Sejumlah petani karet di desa Tabatengah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas berlali profesi menjadi pengepul batu di sungai pas keanjoknya harga karet. Harga karet yang semakin melemah membuat para petani beralih profesi dan mencari usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya para petani karet yang berada di desa Tabatengah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Moratara. Mereka mengeluh dan menyayangkan harga karet yang terus merosot dan melemah di pasaran. Biasanya harga normal 1 kilo karet berkisar antara 10.000 rupiah. Namun semenjak berapa pekan terakhir harga karet terus turun, hingga saat ini hanya 5.500 rupiah per kilonya. Hal ini membuat para penyadap atau petani karet tidak kuasa untuk terus bergantung dengan karet dan memaksa mereka harus banting setir dan memilih mencari batu di sungai untuk dijual ke pembeli. Untuk makan sehari-hari, barang murah, sawit, jadi makan sehari-hari. Jadi bergantung dengan batu ini ya Bu ya? Oh. Kalau harga karet berapa ya Bu? Kemarin limes setengah. Limes setengah, Bu ya? Oh. Kurang cukup oke untuk kebutuhan ini ya? Kalau kita mau ngambil batu? Tak, kan. Sehari ya? Sehari ya? 3.000-4.000 ribu lah. Bila beli beras dulu lagi loh. Jadi? Tapi itu, kita memilih minyak. Jadi lebih utang berbatu ya? Tak. Tatik berharap ada bantuan dari pemerintah karena selama ini ia belum pernah mendapatkan bantuan baik BLT maupun PKH di desahnya. Adi Aryanza, PAL TV